Tanpa Febri Hari Yadi kekuatan Persib tidak tergerus. Febri Hari Yadi bisa tampil saat Persib banding bentrok dengan Borneo FC, Sabtu, tanggal 21 bulan 4 tahun 2018. Tapi setelah itu, Wonder Kid Maung Bandung absen menghela Pangeran Biru. Febri harus kembali ke timnas U23. Servis dan tenaganya sangat dibutuhkap untuk tim Merah Putih di ajang Universari CUP 2018. Bo, sapaan akrabnya tidak akan membela Persib saat tandang ke Persija Jakarta dan Madura United. Dua laga penting itu bersamaan waktunya dengan perhelatan aniversari CUP 23 April sampai 4 Mei 2018. Saya tahu Febri kembali dipanggil untuk timnas. Dan minggu depan dia sudah harus bergabung dengan timnas, kata Mario Gomez. Febri memang pemain penting untuk timnas di bawah arahan Luis Mila. Febri selalu jadi senjata utama mengalirkan serangan dari sayap kanan. Kepergian Febri ke timnas harus didukung. Itu untuk kebaikannya di masa depan. Tangkas Gomez pada wartawan. Sungguh, tidak ada efek sama sekali buat Persib ditinggalkan Febri. Keseimbangan tim tidak akan goyang. Banyak pemain bagus yang bisa gantikan perannya. Sambung Gomez di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, 19 bulan 4 tahun 2018.